oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dan digunawan sepiono oke kawan kreatif semua bagaimana kabar anda semua kabar anda baik-baik saja dan semoga diberikan kesehatan dan melancaran riskinya selalu oke langsung aja di video kali ini saya akan membahas seperti di thumbnail atau di judul ya kalian sudah melihatnya yaitu cara melipat sajadah atau alat sholat ya saya sudah menyepakannya ini dia saya sudah mempunyai alat praktiknya ini namanya sajadah ya kalian pasti tahu yang muslim tapi yang nggak muslim boleh lihat biar banyak pengalamannya ya oke di sini saya muslim dan kalian muslim atau tidak ya nggak apa-apa yang penting pokoknya lihat video ini oke langsung saja di sini saya akan mengasih tahu tutorial cara melipat sajadah dengan benar banyak kalian yang masih salah cara melipat sajadah dan itu menyebabkan yang ya menyebabkan ya kurang menik banget oke langsung saja ke tutorialnya tidak usah banyak cara tapi sebelum lanjut bagi kalian yang baru kabur jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya dan jangan menonton lonceng notifikasinya agar kalian tidak tinggal video-video yang menarik dari channel terhati kita ini oke langsung saja kita lanjutkan videonya oke langsung saja kita beper sajadahnya dulu disini kita beper seperti ini oke lalu kita akan mempraktekannya seperti ini ini ada untuk kita pancet kaki di sana dan disitu itu ada disini itu untuk kaki sedangkan ya seperti itu kita praktekannya kalau sholat kan posisinya seperti ini ya kalian bisa tahu sholat ini sepertinya posisinya seperti ini dan menghadap ke barat nah lalu kalau kita ini ini yang saya pegang ini tempat kaki dan kalau yang atas ini untuk sudut artinya untuk kepala kita disini kita saya praktekan sudut posisi sudut kan seperti ini ya kalian bisa melihatnya lalu bagaimana penyebabnya disini kan letak untuk kepala atau sudut dan disini ada untuk kaki ya kaki oke nah ini untuk kaki disitu dan disini caranya yaitu kalian tinggal sangat udah dengan menariknya dari samping dan menekuknya ke ujung samping ke ujung samping seperti dalam video ini seperti itu nah ini adalah cara melipat sajadah dengan baik dan benar seperti itu lalu kalau sudah seperti ini apabila kebesaran tinggal lipat kembali menjadi lebih kecil seperti ini kurang kecil lagi kita lipat lagi seperti ini disini masih kurang kecil kita bisa lipat lagi seperti ini ya kurang lebihnya kawan kreatif semua oke sudah ya seperti ini sangat mudah sekali oke nah sangat mudah lah pokoknya begitu sudah selesai cuma simple sekali dan sangat bermanfaat kita coba sekali lagi ya biar anda lebih pintar dan bisa menengah kita buka dulu beber oke tarik dari ujung yang samping lalu tarik ke ujung yang samping lagi seperti ini disurut seperti itu lalu jika kurang kecil kita kecilkan lagi ditekuk lagi menjadi satu kurang kecil lagi kita tekuk lagi menjadi satu masih kurang kecil kita tekuk lagi seperti satu ya seperti itulah kurang lebihnya ya sangat baik sekali kita beper lagi disini saya akan mengasih tahu banyak orang yang tidak menuduh ya katanya saya tahu kalau banyak orang melipat sajadah itu seperti ini ini adalah melipat sajadah dengan cara yang salah sekali tidak benar dan sangat salah 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 besar nah mengapa dari itu nah disini itu kan letak kepala nah ini kan letak kepala dan di sebelah sini letak kaki nah apabila cara anda melipat sajadah seperti ini nah kita kalian mentoknya seperti ini kan letak nah itu kaki dan apabila seperti itu otomatis letak kepala dan letak kaki itu menempel menjadi satu dan itu tidak baik tidak baik sekali mengapa tidak baik karena ya kaki itu kita berjalan siap hari tidak tahu atau memperjalan berlari memidak teletong atau telek lencong atau telek cicak itu tidak tahu seperti lah kurangnya begini saya caranya itu sepertinya kita lihat seperti itu ya nah kalian sudah tahu pastinya kita lipat nah seperti itu nah ini adalah cara melipatnya dengan benar baik dan benar dengan protokol kesehatan seperti itulah sangat rapi sekali kalau seperti tadi ya kurang benar oke langsung aja kita lanjut ke studio kesayangan kita mantap mantap oke kawan kreatif semua bagaimana tips tadi yang saya buat semoga tips tadi sangat bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat jika ilmu ini bermanfaat jangan lupa untuk meng-send video ini ke orang-orang lain ke siapa tau teman anda orang tua anda nenek anda bahagian anda orang siapa tidak tahu yang penting ilmunya nanti bisa merenteng-renteng dan bisa bermanfaat sekali untuk kita semua oke saya rasa cuma itu saja dan semoga tips tadi kalian bisa cakap ya kalau tips saya tadi bermanfaat kalian bisa mempraktekannya kalau menurut anda tips tadi saya tidak bermanfaat bisa membuangnya jauh-jauh eh iya 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 di sini saya cuma memberikan tips saja oke langsung saja cuma itu saja tapi jika kalian suka dengan video ini tadi jangan lupa untuk mengaktif tombol like-nya lalu dan menekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video video-video yang menarik dari channel kreatif kita ini karena channel kreatif upload video setiap hari ya ingat setiap hari pasti ada video kalau tidak ya berarti channel kreatif ya sedikit sibuk tidak tahu ada apa yang penting pokoknya sibuk kalian juga bisa gabung di grup WhatsApp kreatif channel saya sudah menerahkan di link deskripsi kalian bisa melihat link grup WhatsApp kreatif channel itu saya sudah menyepakkan sebuah grup untuk para orang kreatif inovatif dan bermanfaat sekali pastinya oke ya cuma itu saja yang saya bicarakan dan semoga tips nanti bisa bermanfaat dunia akhir nanti kalau karena kalau bisa melipat saja itu kalau kualik bisa berbahaya dan bisa ya pokoknya tidak mending lah pokoknya nanti kalau sikil dan atau kaki-kaki dengan sirah atau kepala kalau disatukan itu sangat ya tidak patut lah kalau orang jawa bilang nggak ada api ong sirah neng 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 sikil 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 aku tidak patut ya iya 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 seperti itulah kurang lebihnya ya maka dari itu saya memberikan tips tadi supaya sajadah kita ini menjadi steril dan tidak ternodai oleh kaki kita di kaki ya di kaki di kepala ya di kepala di tangan ya di tangan didengkul ya juga didengkul kurang lebih seperti itu dan tidak lupa bukan tips itu tadi kalian harus rutin mencuci sajadah anda kalau tips saja yang tips ayah yang saya kalau saja tips saya yang kamu praktekkan tapi tidak mengimbangi dengan mencuci sajadah mengepek atau mengibat-ibatkan diberikan lah pokoknya itu tidak imbang tips tadi yang saya berikan menjadi tidak berguna sama sekali karena ya sajadah itu ya rutin harus di rutin dibuji bahkan kalau bisa ya setiap hari ya tidak setiap hari pokoknya kalau kotornya sudah mampu tidak enak enak banget banget langsung dihubah di ucap 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 di me ya seperti itulah kurang lebih oke sekian terima kasih jika kalian bukaan video ini tadi jangan lupa untuk mengklik tombol like nya lalu menekan tombol subscribe nya dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak menonton video video yang sangat bermanfaat dan menarik dari channel kreatif kita ini Wabillahi Taufik Wabillahi Taufik Wabillahi 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 Kreativitas tanpa batas Terima kasih telah menonton